Kalian mohon kesediaannya, keikhlasannya untuk menyebarkan ke sebanyak mungkin warga di seluruh Indonesia. Saat ini teman-teman sudah bisa masuk ke Google Play Store lalu kemudian mendownload satu aplikasi yang namanya Warga Jaga Suara. Jadi saya dan teman-teman sudah membuat aplikasi yang namanya Warga Jaga Suara. Sejauh ini baru ada di Google Play Store karena teman-teman tahu sendiri mendapatkan izin aplikasi seperti ini untuk bisa masuk ke Apple, untuk masuk ke bisa di-download di iPhone susah, susah. Ini pemilik iPhone di sebelah saya ini, dia merasa terdiskriminasi jadi terpaksa sepulang dari sini mampir ke toko gadget beli, apa namanya, Android. Sekarang sudah murah-murah Android. Nah jadi, warga Jaga Suara ini akan bisa dipakai oleh siapapun untuk empat hal. Nomor satu, melaporkan potensi pelanggaran. Kenapa saya sebut potensi pelanggaran? Karena warga nggak tahu itu pelanggaran atau bukan gitu loh. Misalnya ada orang bagi-bagi bansos terus kemudian kok stikernya paslon orang tidak tahu itu pelanggaran atau bukan padahal bansosnya itu bansos dari pemerintah Nah itu namanya potensi pelanggaran kan makanya setiap orang yang melihat potensi pelanggaran itu boleh menggunakan salah satu pictures di aplikasi ini laporkan ke aplikasi itu ada ininya dengan sangat mudah Semua potensi dilaporkan saja. Kami tidak akan menjadi partai atau tim pemenangan Kami akan mengkoneksikan diri kami ke tim pemenangan dan partai-partai Jadi kami akan melaporkan semua yang masuk ke dalam server aplikasi itu lalu kemudian kami sebar ke seluruh stakeholders termasuk yang dilaporkan berpotensi melanggar itu Misalnya ada orang menerima bansos tidak ada stikernya Tetapi yang membagikan bansos sambil bilang ini dari Pak Jokowi Jangan lupa putranya Pak Jokowi calon wakil presiden Pak Prabowo Mas Gibran Lalu kemudian kalau Bapak Ibu mau berterima kasih kami bisa sampaikan ke Pak Jokowi misalnya Ini misalnya Misalnya ada warga yang mengalami itu Kan dia tidak tahu itu pelanggaran atau bukan Laporkan saja Jadi itu pictures pertama di aplikasi itu Kita tidak meminta semua warga atau persis aturan mana yang melanggar atau tidak Tidak Apapun boleh dilaporkan Nanti di aplikasi ada sistem yang mengkurasi atau memfilter yang sudah jelas melanggar berpotensi melanggar laporan biasa Tiga-tiganya insya Allah akan kami kalibrasi atau apapun namanya ke semua stakeholders Kayak tadi misalnya stikernya itu paslo nomor dua Kami tetap juga sampaikan ke paslo nomor dua Sejauh kami dikasih akses Jadi Prinsipnya adalah ini kerja warga Bukan kerja partisansip Bersesatkan pemihakan Itu nomor satu Nomor dua Di hari H Bagian penting dari penghitungan suara adalah C1 plano C1 plano adalah kertas plano yang ada di TPS Yang kemudian akan ditulisi Dan pilpres kalau tidak keliru itu akan dihitung pertama Sehingga tidak perlu menunggu untuk Yang terlalu lama untuk bisa melihat Pengisian C1 plano pilpres Karena pilpres duluan Lalu kemudian Disitu Akan dihitung Pada saat selesai perhitungan Warga yang ada di TPS Kami dorong Kami anjurkan Memfoto Menggunakan aplikasi itu C1 plano di TPSnya Maka langsung terkirim ke kami Semua itu Itu yang kedua Terus ada yang bertanya KPU kan menyediakan aplikasi khusus untuk memfoto Sehingga C1 plano nanti ketika difoto Pakai aplikasi dari KPU Akan muncul nomor registrasi foto Tidak masalah Kami tidak akan menggunakan foto C1 plano itu Sebagai alat bukti ketika ada dispute Atau ada pertentangan di dalam rekap Atau di MK kemudian Bukan Ini adalah alat Untuk melakukan perhitungan cepat berbasis warga Bagaimana kalau di satu TPS Ternyata banyak yang mengirimkan foto C1 plano Tidak masalah Karena tidak akan muncul menjadi perhitungan yang berganda Setiap orang yang nanti masuk ke dalam aplikasi Kebetulan saya sudah download Masuk ke dalam aplikasi Di awal ketika mendaftar Itu diminta Untuk memasukkan Domisilinya berdasarkan KTP Artinya berdasarkan DPT juga itu Sampai dengan memasukkan desa kelurahan Sehingga ketika yang bersangkutan Mengatakan TPS 19 Itu dengan sendirinya masuk ke TPS 19 kelurahan atau desa tertentu Yang spesifik Kalau ada 10 foto Yang terkirim ke aplikasi Dari TPS yang sama Maka 10 foto itu Tidak akan muncul 10 Tapi aplikasi akan memfilter Mengkurasi muncul hanya satu Dihitung pun hanya satu Justru yang 10 itu Bisa dipakai untuk saling mengkonfirmasi Jangan-jangan ada yang dengan cepat Sudah bisa mengedit foto kan Dikirim ke aplikasi Bisa saja kan Kalau ada 10 lebih enak Kok yang satu beda sendiri Kita buang yang satu Yang sembilan yang sama Kita ambil Kira-kira begitu Jadi foto C1 aplikasi Saya yakin Orang segaptek apapun Kalau memfoto itu bisa gitu Dan cukup memfoto Langsung send Langsung terkirim ke server kami Yang ketiga Nah ini Sifatnya tidak wajib Kami menyediakan Cara juga Mengisi formulir Perhitungan suara Pilpres Di TPSnya Ada formulirnya Jadi kalau ada yang Mau membantu lebih jauh Selain foto C1 plano Sebaran suara Pilpres Di TPSnya Dimasukkan ke dalam Form yang sudah disediakan Di aplikasi itu Kirim Nah itu membantu kami Nanti semua data tadi C1 Yang dikirim plano Kemudian ada yang mengirim Itu saling kami Jadikan alat untuk konfirmasi Ditambah lagi Dengan jaringan yang saya Dan teman-teman miliki Kami juga akan berusaha Untuk mendapatkan Kopi C1 Dokumen C1 Insya Allah Sudah ada beberapa pihak Yang dengan senang hati Membantu Saya terus terang Sore ini datang Ke pertemuan Antara lain ingin meminta Mereka yang Akan ikut pertemuan itu Yuk kita kolaborasi Kalau nanti ada Foto kopi C1 Yang bisa kami akses Kami jadikan sebagai alat Untuk mengecek Satu dokumen Dengan dokumen yang lain Jadi yang kedua itu Features yang kedua Features yang ketiga Oh sorry Yang itu yang tadi Yang ketiga ya Mengisi formulir Yang keempat Ini feature tambahan Bagi mereka Yang ingin Memasukkan data dirinya Tercatat Sebagai bagian Dari relawan Warga jaga suara Itu Dipersilahkan Didorong Untuk memfoto Jarinya yang sudah Mencoblos Pakai aplikasi Lalu kemudian Akan terdata Jadi Kami akan Gunakan Untuk kebutuhan Tertentu ini Foto-foto Jari yang Sudah Tetapi ada pertanyaan Ada pertanyaan Saya golput Saya ingin jadi relawan Boleh gak? Boleh Maka Foto Jenis kedua Yang boleh dikirim Adalah yang seperti ini Pancasila Kebetulan Tidak ada kandidat Nomor 05 Untuk Pilpres Jadi aman Kalau Pilek kan ada Nomor 5 itu siapa ya? Nasdem ya? Nomor 5 Oh Nasdem Partai Kalau partai Kalau Pilpres kan tidak ada Jadi Kalau tidak mau memilih Boleh dengan jari 5 Di foto Masuk aplikasi itu Itulah 4 pictures Kenapa dibikin Sebegitu sederhananya? Semakin sederhana Semakin bisa digunakan Semakin rumit Saya yakin Semakin banyak orang Yang kemudian Lihat aplikasinya saja Itu sudah Sudah mengkeret gitu Nah jadi Mohon bantuan Dari teman-teman Untuk menyampaikan Ke sebanyak mungkin Pihak Selamat datang mas Untuk mendownload Aplikasi Warga Jaga Suara Sekarang sudah ada Di Google Play Store Terima kasih